Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel Habir Oficial oke di video kali ini kita ingin mereaction video dari Reza Jenek Ponto tapi sebelum kita melanjutkan video ini sebaiknya kalian mengklik dulu tombol subscribe dan loncengnya agar kalian lah orang yang bertahun mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari channel ini karena di channel ini kita akan selalu memberikan input terupdate dari Reza Jenek Ponto video ini kita ambil langsung dari RKL channel jadi buat kalian yang mau subscribe channelnya silahkan di subscribe dulu kemudian klik loncengnya disini RKL channel memberikan judul acting Reza jadi sorotan dan tuai apresiasi terjun ke dunia film dan sinetron oke tanpa perlu berlama-lama lagi langsung saja kita saksikan videonya disini kita melihat Reza acting sambil lip sync menggunakan yaitu salah satu suara film dari Malaysia oke coba kita lanjut dulu ke videonya selamat datang di RKL channel kembali kami mengabarkan informasi seputar Reza asal Jenek Ponto yang memulai karirnya di dunia tarik suara kali ini kami akan mengulas tentang Reza yang dimilai memiliki bakat tersembunyi selain bernyanyi akan tetapi juga berbakat dalam dunia acting seperti iklan film dan sinetron Masya Allah sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan subscribe dan kami doakan dalam kesempatan ini bagi yang like, komen, dan subscribe semoga dilimpatkan rezekinya oleh Allah dan utangnya cepat lunas Amin RKL Reksa, wanita asal Jenek Ponto kini sudah menjadi pusat perhatian warga Indonesia Masya Allah berkat suaranya yang mirip dengan mendiang Nike Ardila mengantarkannya menjadi seorang publik figur yang diperhitungkan wanita yang dulunya bukan siapa-siapa tetiba hanya dalam burung waktu singkat sosok Reza menjadi terkenal benar-benar di bawah pimpinan Meli Guslau gadis 19 tahun itu telah merilis single perdana yang berjudul Beban Cinta 2 dan berdasarkan pengakuan Meli Guslau baru-baru ini akan segera merilis single kedua Reza di bulan April tahun 2022 mendatang Masya Allah selain menjadi seorang penyanyi profesional di Belantika Musik Indonesia Reza dianggap sangat bisa dan layak menjadi seorang pemain film ataupun sinetron beberapa percakapan di grup WhatsApp mengatakan bahwa dari sisi akting Reza juga punya bakat ke arah itu betul yang pastinya Reza mampu melakukannya hal itu dapat dilihat dari beberapa ek oke jadi disini saya sedikit menyampaikan oke disini kita mendengarkan bahwa RKL channel ini menyebutkan bahwa Reza ini punya bakat berakting namun disini saya ingin informasikan sedikit bahwa banyak di grup WhatsApp ataupun di grup Reza official disana banyak mengatakan bahwa Reza memang layak dan pantas untuk berakting jadi semoga dengan adanya video ini bisa didengar oleh produksi-produksi yang pembuat film bisa membuatkan satu film untuk Reza Jinek Ponto semoga Reza adalah peran pertama di dalam film ini Masya Allah mudah-mudahan kita doakan saja semoga itu cepat tercapai coba kita langsung dengarkan dulu apa yang menjadi salah satu dari video RKL channel ini ya betul-betul berikut penampakan akting Reza ala TikTok disini kalau kita melihat cara aktingnya Reza ini sesuai dengan lip sync yang diucapkan sama wajahnya dan kelakuannya Reza Masya Allah Masya Allah Masya Allah Oh amat deket tuh Ya Tante Lala mahal banget karena kenapa mahal banget ini khusus untuk orang yang mampu saja saya kalau untuk kalian yang tidak mampu tidak usah beli setan eh enganah selumur berapa sekarang? 24 tahun ya aku cari pacar Jotah tuh 22 tahun coba nikah ya tapi cerai kok Nani dia duluan sudah aku bilang aku tidak mau mandi mau mandi atau tidak kita tetap jelek mengapa harus ada kata mandi? siapa yang menciptakan mandi? harus kita tanamkan dalam diri adalah kita harus mandi untuk menjadi cantik karena cantik dari beberapa video tersebut menjadi modal bagi Reza untuk merambah dunia akting ke depannya pasalnya kemampuan Reza saat ini sudah sangat terbiasa di depan kamera dan jauh dari kata shidro kamera banyak orang sangat hebat dalam berkomunikasi atau berbicara tapi saat mereka berbicara atau berada di atas panggung atau depan kamera justru mentalnya jatuh sedangkan dunia akting dan dunia nyata itu berbeda dunia akting kita akan melakukan hal yang terkadang jauh dari kebiasaan kita misalnya keseharian orangnya lembut tapi harus berperilaku garang atau muka ganas di depan kamera betul 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 yang pastinya tidak semua orang bisa melakukannya apalagi Reza sudah melewati beberapa pengalaman yang didapatnya selama terkenal dan bertemu banyak orang dan bertemu dengan orang-orang hebat mentalnya sudah mulai terbentuk sebagai seorang bintang betul betul namun ada yang berpendapat bahwa untuk tahun 2021 ini sebaiknya Reza lebih menfokuskan dulu dunia tarik suara menyelesaikan beberapa lagu setelah itu baru memikirkan untuk merambah dunia akting nah bagaimana menurut anda berikan tanggapan anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan subscribe salam lehoi salam lehoi oke itulah tadi salah satu penyampaian dari RKL channel ini yang dimana dia mengatakan bahwa Reza sudah layak untuk bermain film jadi semoga dengan ada video ini semoga dengan ada video ini bisa cepat didengar oleh yang punya produksi agar bisa memanggil Reza atau membuat satu film untuk Reza Jenek Punto masya Allah semoga itu cepat tercapai dan cepat terlaksanakan amin ya rabbalal amin semoga idola kita ini semakin maju semakin jauh semakin dikenal lagi semakin menjadi bintang-bintang diva ternama di Indonesia ini salah satunya di musik slow rock masya Allah karena kita juga mengetahui bahwa Reza ini memang sudah sangat luar biasa pengalamannya sudah juga sangat-sangat cukup karena kita melihat di beberapa video dan kemarin juga Reza sempat diundang ke TV yaitu Trans TV dimana kita melihat disitu Reza bernyanyi membawakan beberapa lagu bersama Teh Meli Guslow jadi saya merasa bahwa itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa buat Reza masya Allah mari kita doakan terus idola kita mari kita dukung terus dia agar menjadi sukses seperti apa yang kita inginkan masya Allah saya rasa sampai disini dulu karena durasinya juga sudah terlalu panjang salam lehoi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati